Kota adalah ekspresi tertinggi manusia. Saya pernah jadi asisten direktur. Anak buah saya bule semua banyak. Saya suruh bikin kopi. Inlander melawan kolonialisme. Yang pertama, saya ingin menyatakan diri saya sebagai manusia multidimensi. Karena dimensi saya banyak, maka dia mengisi ruang-ruang logika saya. Termasuk cara mengambil keputusan. Dimensi pertama, saya turunan pesantren. Jadi, ngomongin keislaman, syariat Islam punya bahan. Kemudian, saya pendidikan Amerika. Jadi, ngomongin isu-isu global, isu-isu internasional, ya juga ada kapasitasnya. Kemudian, dulu saya aktivis civil society. Menderikan Indonesia Berkebun, Bandung Creative City Forum, dan lain-lain. Sehingga bicara tentang perjuangan masyarakat Madani juga punya pengalaman. Pernah jadi penyiar Radio Ardan, PRFM, gitu kan. Jadi, kalau rekaman one take udah biasa, gitu kan. Penyiar TV juga sempat main film 15, walaupun cameo, kan. Saya tuh main film, catatannya hanya satu, Pak Win. Asal mempromosikan wilayah yang saya pimpin, dan tidak dibayar, kira-kira itu. Dan harus pendek, karena itu hanya promosi aja. Nah, jadi, dimensi-dimensi itu. Nah, di dalamnya ada namanya dimensi formal, yaitu pendidikan. Pendidikan S1-nya di arsitektur ITB, S2-nya urban design. Arsitektur mengajarkan filosofi bangunan, urban design mengajarkan ruang, tempat bangunan itu menjadi sebuah peradaban, kan. Nah, pelajaran terpenting dari dua ilmu formal saya ini adalah problem solving sebenarnya. Jadi, ilmu arsitektur itu adalah ilmu mencari solusi. Bikin bangunan, tapi tanahnya miring, maka harus cari solusi dengan ilmu sipilnya. Karena berbeda dengan tanah datar. Harus keren, maka belajar filosofi estetika. Itu debatable, karena estetika itu relatif. Ya, kata saya bagus, kata honor belum tentu, misalkan kan. Kata orang Sunda bagus, kata orang Jawa belum tentu, dan seterusnya. Makanya, the most difficult thing for designer is educating the client. Biasanya begitu. Nah, jadi, dimensi problem solving itu mewarnai saya mengambil keputusan. Keren tapi mahal, biasa. Tapi kalau keren tapi murah, baru keren. Bikin bangunan bagus lama, biasa. Bangunan cepat, istana negara di IKN gimana? Baru, jadi contoh kira-kira gitu ya. Jadi, konteksnya itu ya. Apa aplikasinya? Ya, itu jadi mindset saya. Bagaimana membangun cepat. Contoh ya. Saya baru menjabat jadi wali kota, yang saya dahulukan merevetilasi alun-alun. Karena waktu saya menjadi wali kota, alun-alun itu menjadi tempat negatif. Gelap, transaksi, malam, dan sebagainya kan. Dan saya belajar namanya wali kota, fokus pada apa yang dilihat. Saya gak ada uang, karena baru menjabat, APBD-nya udah ketok palu kan. Tapi saya terbiasa mencari solusi. Maka ketemulah namanya format CSR. Kan begitu, sederhana lah ya. Jadi saya gak mau nyerah, oh duit gak ada. Ya sudah, saya teleponin para pengusaha kan. Dan akhirnya urunan. Dan akhirnya jadilah yang namanya alun-alun semua. Dalam waktu baru dilantik, tiga bulan udah jadi alun-alun. Itu contoh kecil di dalam yang namanya aplikasinya. Kedua, saya belajar semua nama-nama yang tadi dibacakan ya. Hendri Refebre, ada Descartes, ada Semiotika juga semacam lah. Jadi kota itu adalah ruang demokratis. Kaya miskin kan jalannya sama di trotoar. Gak ada jalan orang kaya, jalan orang miskin, gak ada. Semua jalan kaya miskin di trotoar yang sama. Kemudian happiness itu hak semua orang. Jadi kalau ada kota mendiskriminasi kebahagiaan hanya milik orang kaya, kotanya keliru. Dan itu terjadi. Waktu saya beres taman-taman banyak itu, saya kan kenapa sih bikin taman melulu kan begitu ya. Bapak ini wagiman wali kota gila taman. Saya bilang gak apa-apa. Yang penting saya ada warisan. Daripada jadi wagiran wali kota gila beneran. Siapa yang berterima kasih terhadap taman-taman yang banyak? Orang miskin. Pak wali dulu ya, jaman wali kota. Makasih. Ya kenapa bu? Dulu sebelum banyak taman bapak bangun, anak saya cari bahagia itu ke mal. Dua minggu pertama pak wali saya ada duit, gak ada masalah, anak-anak main, beli, minum apa. Dua minggu terakhir susah, sedih, gak punya uang. Tapi sejak pak wali banyak taman, anak-anak saya gak mau ke mal lagi. Pengen tiap minggu pindah ke taman A, minggu depan teman B. Dan kami bisa bawa makanan. Apa kesimpulannya? Terjadi happiness oleh ruang publik, dia-dia saves money kan? Jadi jangan menyempelekan namanya politik budaya ruang itu. Nah problemnya gak semua pemimpin kota di negara ini memahami perspektif ruang tadi. Karena kan memimpin itu gimana motivasi pak? Kalau motivasinya tidak ke ruang, ya pasti dilihat, gak peduli dengan namanya aspek ruang. Jadi memang ada bias ya. Karena background saya arsitek, dikasih kekuasaan, maka otomatis semua kebijakan visual, fisikal itu menjadi domain saya. Makanya kalau ke Bandung, misalkan ya, ya pastilah yang diingatkan zaman saya KAA ngerenovasi trotoa, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi itu. Terakhir, arsitektur itu mengajarkan metodologi. How to find solution. Ini penting. Jawabannya dua. Harus turun ke jalan, finding answer in everyday's life, Henry Lefebvre itu. Kedua, kontemplatif. Melamun setelah perjalanan itu. Jadi gak bisa seorang pemimpin ngambil solusi hanya dari balik ruangan. Seolah-olah beres, gak bisa. Maka istilah belusukan itu, itu Henry Lefebvre versi bahasa Jawa. Gitu, ya. Karena di bahasa Sunda, belum ketemu kata belusukan yang pas. Ada yang bilang mapai lembur, ada yang bilang kukurusukan. Tapi belusukan akhirnya di Sunda pun diadopti. Seperti orang Jawa mengadopsi ngabuburit. Akhirnya kan, gak nemu bahasa Jawanya, nunggu buka puasa di akhir maghrib. Adanya orang Sunda kan, burit itu maghrib, ngabuburit, memagrib-maghribkan diri, kira-kira gitu ya. Mudah-mudahan gak dibaca oleh penggota Dewan. Jadi solusinya itu dua. Satu, sering turun ke lapangan. Dua, sering kontemplasi. Digabung, itulah cara saya ngambil keputusan. Tapi, definisi turun ke lapangan juga terbagi dua. Turun ke lapangan tatap muka, ke pasar, lihat, oh iya. Dulu ya, ada banjir terus di sebuah wilayah. Saya datangin. Ini contohnya. Komplen di Medesos. Ternyata solusinya sederhana. Pak, katanya, ini banjir karena RW sebelah berantem dengan RW sini. Sehingga di RW sebelah aliran airnya ditutup. Dan kami gak bisa lintas wilayah karena sudah wilayah lain. Harus Pak Wali Kota yang turun. Akhirnya saya ketemu si RW itu. Singkat cerita, dil-dilan lancar. Lah, kalau saya hanya bilang, apa, oke saya terima dan gak turun ke lapangan, kan gak ketemu bahwa masalahnya. Kan kita mengasumsikan, berarti mampet lah, apa, gitu ya. gitu. Jadi itu contohnya. Yang kedua, kontemplasi tadi. Dengan cara, blue sukanya itu digital, Pak. Jangan mengira ya, dengan ratusan komen itu saya baca. Dan kalau saya kasih love, atau like, gitu ya, itu tandanya, saya sudah membaca loh, komplen kamu. Cuma, saya gak sempat ngejawab aja, kan. Begitu apa, saya screenshot kan, saya kirim ke dinas PU, saya dirim ke dinas Jabar Quick Response, saya kirim ke BPBD, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya, ilmu yang Allah berikan ke saya sebagai pendidikan formal, sangat-sangat membekali saya mengambil keputusan cepat, keputusan solutif, dan demokratis, karena sangat mendengarkan. Saya kira, kurang lebihnya itu. Ya, mungkin saya tidak terlalu ahli bahasa ya, dalam mencoba mendefinisikan, tapi izinkan saya menyampaikan pandangan saya. Keragaman itu adalah, ini istilah saya ya, sunnatullah, kalau orang Islam bilang. Itu mah udah, udah kenisayaan, udah kepastian, udah eksistensi. Hidup ini kan keberagaman, eh, keragaman itu. Kalau keberagaman itu, itu adalah cara kita menerima itu. Ada orang tidak bisa menerima keragaman itu sebagai ideologi. Jadi keberagaman itu bagi saya adalah ideologinya. Tapi realitanya namanya keragaman. Karena ada juga, orang tidak menjadikan keberagaman sebagai ideologi kan, inginnya oleh fasis gitu ya, semua harus dipersamakan. Saya senang sejarah. Oh senang banget. Bukannya di Netflix, saya nonton World War II in color ada kan, terus pokoknya seru lah, saya baca gitu. Kelemahan pelajaran sejarah di Indonesia itu hanya buat dihafalkan, ini kritikan saya. Bukan diambil hikmahnya. Cuma dipertanyakan, coba perang tercepat, habis maghrib, perang di Ponogoro kan. 1825, 1830. Hanya dihafalkan ujian itu begitu, tapi nggak diambil hikmahnya. Sejarah Banten dipelajari, tapi tidak pernah diceritakan bagaimana hikmahnya kita ini mudah patah karena bertengkar satu sama lain. Isu Perang Bubat, semua orang nggak pelajari sejarahnya bahwa itu kontroversi. Bikinan kolonial Belanda agar Sunda Jawa tidak pernah bersatu di era kolonial kan. Sementara orang Sunda menerimanya bahwa ada gerombongan Sunda, diserang Gajah Mada, mati, dan sebagainya membuat akhirnya mitos. Sunda Jawa tidak bersatu, nggak bisa nikah, dan sebagainya sampai hari ini. Indonesia sebelum merdeka adalah kerajaan, adalah komunitas, adalah sosial yang tidak sama. Kenapa? Karena takdirnya pulaunya banyak. Karena pulau itu kan mengisolasi pada saat nggak ada transportasi modern kan. Akhirnya penghuni-penghuni pulau itu kan bikin logika-logika budaya sendiri, logika bahasa kan, dan sebagainya. Nah, karena tanahnya subur, itulah alasan Spanyol, Portugal, Belanda mendatangi Nusantara atau Indonesia kita hari ini. Jadi, waktu Bung Hatta tanya ke Bung Karno, ini teorinya tentang keragaman itu. Apa yang membuat kita yakin tentang Indonesia? Apa yang mendefinisikan Indonesia? Ini sebenarnya kalimat ini harus clear ke seluruh generasi baru ya. Mumpung nyu-nyu media jadi penting. Jadi, Bung Karno menjawab, Indonesia itu tidak ada yang sama, semuanya berbeda-beda. Tapi, cuma satu, yaitu kesamaan nasib. Jadi, semua kelompok yang beragam berbeda ini, tidak ada yang sama, kecuali nasibnya satu, dijajah Belanda. Itu saja. Anda agamanya Kristen, Islam, ini beda-beda-beda. Bahasanya, makanan semua beda-beda. Tapi, musuhnya sama, yaitu Belanda. Hanya gara-gara korban-korban Belanda lah bersepakat, yaudah kita bikin namanya Indonesia. Makanya ada istilah Imagine Society, Imagine Society, ada bukunya, Ben Anderson. Bahwa kita ini, menjadi Indonesia itu imajinasi. Bisa nggak kita menjadi Indonesia? gitu. Makanya pertanyaan itu kan klasik ya. Sampai hari ini pasti ada benturan-benturan. Nah, karena itu tadi. Maka, ini kan rumus sederhana nih. Kalau semua yang berbeda-beda ini nggak ada yang sama, kan harus bikin perjanjian. Yuk kita bikin rumah, pindah, misalkan ya. Gimana supaya kita damai rumah, nggak berantem. Janjian ya. Nah, janjiannya kita bikin lima, lima perjanjian. Satu, semua berketuhanan ya. Ya, berarti ateis nggak bisa. Karena di sini, ketuhanan yang maha esa ibaratnya begitu. Dua, kemanusiaan adil berada, persatuan Indonesia, musyawarah mufakat, terakhir keadilan sosial itu. Jadi, itulah yang mengikat si keragaman yang berbeda oleh kesamaan nasib diikat oleh perjanjian agung supaya lestari yang namanya panjasila. Maka, barang siapa mau menghancurkan rumah ini, ya pasti ngoyak-ngoyak si Pancasila dulu. Itu yang harus dipahami. Nah, jadi Bhinneka Tunggal Ika itu, ya itulah kita. Nah, sehingga kasus-kasus yang mutakhir hari ini, karena nggak memahami itu. Bahwa yang namanya bahasa Indonesia, yang dasarnya Melayu itu, menurut saya, mungkin hanya 50%. sisanya itu ada imbuhan dari bahasa Belanda, kantor, makelar, perboden, bahasa Belanda. Ada bahasa Portugis, Minggu, Minggu itu dari Minggon, Dominggon, dan sebagainya. ada sumbangan bahasa Sunda, ujuk-ujuk, ujuk-ujuk, gitu ya, ke-keh, gitu kan, ada sumbangan bahasa Jawa, belusukan, jadi bahasa formal, ada sumbangan bahasa Arab, sehat walafiat, ilmu, tafakur, itu kan bahasa Arab, dan seterusnya. Nah, jadi menurut saya, saya adalah ideologi keberagaman, karena keragamannya sudah hakiki, nah mudah-mudahan, ke depan, kita nggak usah bahas lagi ini, karena harusnya udah selesai, di orang tua kita. Jadi orang tua kita yang ngebangun rumah itu, sebenarnya udah membahas ini, dimana perjanjian Pancasila itu, kompromi, dimana-mana semua perjanjian kompromi. Kalau nggak kompromi ya, itu silap pertama masih, ketuanan yang maesha, dan pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya kan, ya kalau itu dipaksa, kan Minah Hasan nggak mau ikut, Bali nggak mau ikut, kan ulama-ulama mengalah, karena tetap tanpa kalimat itu pun, sudah cukuplah memaknai itu. Nah inilah, ini makanya Bung Karno bilang, Pancasila itu bukan karangan ilmiah, Bung Karno bilang, jadi Pancasila itu sebenarnya hanya menyarikan kebiasaan-kebiasaan, kearifan-kearifan lokal orang Indonesia, kemudian diprinsipkan, jadi bukan, maaf ya, bukan a grand thinking dari seseorang, tapi sebenarnya hanya ngumpulin kebiasaan. pada zaman itu, orang semua ya rajin ibadah, kan makasih lah, orang kita tolong menolong kan, minggu pernah ada tradisi gotong rumah, apa kan, kemanusiaan, kemudian keindonesiaan, musyawarah, dan lain sebagainya. Nah, pelajaran ini yang saya perlu sampaikan bahwa, itulah identitas kita, dan harus dirawat, dan harus dilawan, kalau ada pihak-pihak yang mau mengoyak-ngoyak, yang namanya tenun-tenun ikatan kebinekaan. Bedanya, dulu lebih slow, sekarang lebih cepat. Kenapa? Dulu, masalah kita adalah mencari informasi, generasi pawin kan, anerikaria safari doang, dunia dalam berita, satu arah. Sekarang, generasi kita adalah memilah informasi, karena informasi terlalu banyak. Gitu kan, sehingga, suatu hari guru pun bukan penyampai ilmu, karena kalah oleh Wikipedia dan Google, suatu hari guru itu pemilah ilmu, jadi polisi lalu rintas, ini pelajari, ini jangan, ini bahaya, ini secukupnya, nanti begitu. Pendidikan pun. Jadi saya kira itu pandangan saya terakhir, yang fundamental, siapa kita, yaitu ideologi keberagaman, yang memuliakan keragaman yang sudah hakiki. Begitu itulah bahasa saya. Kota adalah ekspresi tertinggi manusia. Kalau mau kita melihat karakter sebuah bangsa, nggak usah diterangin panjang lebar di seminar, cukup lihat kotanya. Kota yang rapi, udah pasti penduduknya disiplin. Kota yang semerawut, udah pasti birokrasinya, sistem hidupnya juga, mengandung kesemrawutan. Ngira-ngira begitu. Guru saya bilang, kalau mau lihat peradaban kota yang paling gampang, lihat toilet. Di public facilitiesnya. Kalau rapi, bersih, kayak di Jepang, Jerman, udah yakin pasti lain-lainnya juga sama. Tapi kalau sudah pintunya copot, bau persing, nggak disiram, dan lain sebagainya, jorok, ya itulah manajemen hidup. Itu satu prinsipnya. Jadi kota adalah ekspresi. Nah, terkait IKN, saya ambil posisi dulu ya, saya sangat setuju. Saya kasih tahu alasannya kenapa. Alasan pertama, Jakarta itu tidak pernah didesain sebagai ibu kota. Dia nebeng ke sebuah kehidupan yang sudah ada, yang tidak terdesain untuk formalitas simbol negara. Karena kemerdekaan kita kan direbut, tidak dalam proses transisi-transisian. Jadi, zaman kolonial, Batavia itu sudah dideklar, tidak fit untuk ibu kota, pemerintah kolonial. Mungkin saya baca sejarah. Kenapa? Terjadi pandemi, namanya pandemi malaria Sunda Nika. Sunda lagi muncul. yang mati ribuan. Yang mati ribuan. Kedua, terlalu dekat ke laut. Dalam teori pertahanan, diserang paling gampang. Pelabuhannya diserbu, sudah selesai. Di zaman itu. Maka, pindahlah ke Bandung. Setelah diperbandingkan dengan Semarang Malang, tiga kota besar di zaman kolonial, Bandung. Pindah. Seperti kejadian seperti sekarang. Didahulukan, kalau dulu militer dulu. Makanya semua militer sudah pindah ke Bandung Cimahi. Yang mengakibatkan semua jeneral di Republik ini, pasti lewat Bandung. Karena CSKO TNI, CSKO AD jeneralnya harus lewat Bandung. Kira-kira begitu. Pindahlah militer, sudah sempurna. Pindahlah ke Menterian Perhubungan, makanya kantor KAI ada di Bandung. Pindahlah Menterian SD, makanya ada gedung geologi, dan seterusnya. Pindahlah PU, makanya ada gedung sate. Gedung sate itu bukan gedung pemerintahan, itu gedung PU. Gedung Pak Basuki lah kira-kira begitu ya, pada zamannya. Nah, jadi itu. Keburu Jepang datang, menginterupsi rencana kolonial kan, kemudian Jepang kalah, Belanda mau masuk, Jakarta dikuasai, pindah ke Jogja, maka Jogja tercatat sebagai ibu kota Indonesia juga, sekian tahun. Jogjanya diserbu lagi, ditangkap, diasingkan Bung Karno dan jajaran, nitipkan ibu kota, pindah ke Sumatera kan, dan sebagainya. Setelah beres, pindah lagi ke Jakarta. Jadi bayangkan ya, urut-urutan menjadi ibu kotanya itu, sebenarnya kalau dipelajari sejarah, memang tidak proper, kira-kira begitu. Akibatnya, setelah merdeka, Jakarta mengambil alih semua urusan, kota pemerintahan, kota ekonomi, kota ini, kota itu kan, maka, mayoritas keuangan kita kan di Jakarta. Demo sedikit, urusan politik, nutup semanggi, nutup apa, kan berhenti ekonomi Jakarta. Itu bahayanya, kota bisnis bergabung dengan kota pemerintahan. Belum tata kotanya warisan ini kan, belum kepadatan, dan sentralismenya, dan sebagainya. Maka, sebagai yang pernah tinggal di Amerika, udah paham logika orang barat di sana. Ibu kota pemerintahan, dan bisnis sudah dipisah. Sacramento di California, Los Angeles, San Francisco, kota bisnisnya kan. Itaka di New York, Manhattan, pulau Manhattan, sebagai bisnisnya. Washington DC, ibu kota. Washington DC juga kota baru. Nah, kira-kira gitu, apa, alasan saya. Jadi, kenapa saya setuju? Karena Jakarta tidak pernah didesain untuk ibu kota. Kedua, oh ini dia pakai Jokowi, baca lagi sejarah. Dari zaman Bung Karno, sudah diwacanakan. Dipilih Kalimantan, karena pertimbangan geologis, tidak ada gunung berapi, ya, sehingga relatif, jauh dari bencana kan, dan sebagainya. Kemudian, posisi di tengah, kalau pakai, sumbu X, Y-nya Indonesia. Ya, ketiga pemerataan, itu alasan ketiga yang Pak Jokowi sampaikan. Jadi, itu alasan di sananya. Nah, saya juga bicara, kenapa sih Pak Gu Ridwan Kamil, bicara-bicara IKN? Karena saya juri. Saya diminta presiden, jadi juri. Jadi, bukan soal apakah-apakah gitu ya, yang lagi rame ini. Saya itu juri. Karena, saya, lima menit dengan Pak Jokowi, saya sampaikan, Pak, dengan keilmuan saya, mohon izin, saya akan sumbangkan, judgment saya Pak, supaya Bapak enggak keliru. Kenapa Pak Ridwan? Karena banyak ibu kota gagal. Brasilia gagal. Dari kacamata livable ya, Myanmar gagal. Kanbera sepi, putrajaya sepi. Saya bedah nanti kenapa alasannya. Atau, mana yang berhasil Pak Ridwan? Washington DC. Itu berhasil. Dan ada beberapa kota lainnya. Nah, kegagalannya apa? Desain. Jadi ya, orang itu suka, menggampangkan urusan membangun peradaban. Seolah-olah, hanya membangun cangkang, wadah yang namanya asitektur, kota keren. Nggak bisa. Dubai, coba lihat. Siapa yang pernah lihat, orang Dubai jalan kaki? Nggak ada. Cara kita membaca Dubai, pasti hanya postalnya aja. Bangunan tertinggi, bangunan teraneh. Tapi nggak ada jalan kaki, kayak di Beragak Kami, yang segitu-gitunya gitu ya, atau Malioboro yang keren menurut saya. Nggak ada. Itulah yang sering dilupakan oleh desainer-desainer dalam membangun peradaban itu, terutama di kota. Maka saya bilang, kalau IKN mau berhasil, bukan kumpulan etalase bangunan, tapi harus menghidupkan manusianya. Itu kan bahasa filosofinya. Terjemahnya apa? Bangunannya harus kompak, jangan jauh-jauh, jangan kayak Sudirman Tamrin, antara bangunan dengan jalan, ada parkir. Itu keliru dalam teori urban design. Yang betul itu, kayak Orchard Road, kayak jalan Beragak, Bandung. Bangunan, nggak ada parkir. Ketemunya langsung trotoar. Sehingga lantai dasarnya itu pasti ruang publik. Cafe, laundry, apa-apa kan. Baru apa. Itu yang membuat Eropa menyenangkan. Makanya kalau liburan, kenapa ke Eropa? Karena menyenangkan. Jalan kaki, ngintip, window shopping, itu tidak terjadi di Los Angeles, di Jakarta. Nah, jadi saya punya katalog kegagalan-kegagalan kota-kota dunia. Yang kalau tidak saya sampaikan ke level presiden, saya khawatir IKN yang mahal triliun ini seperti Dubai dari sisi pencitraannya, kan. Dan nggak ada orang jalan besar seperti di Brasilia. Brasilia juga begitu. Yang dibahasnya itu arsitekturnya saja. Bukan, nah kira-kira itu alasan saya. Saya setelah lulus di Berkeley, saya kerja dulu. Jadi saya punya tambahan mindset ya. Kan siapa saya itu kan karena pengalaman saya. Jadi saya tahu ngedebat orang Amerika. Karena saya pernah kerja di perusahaan Amerika. Saya pernah jadi asisten direktur. Anak buah saya bule semua banyak. Saya suruh bikin kopi. Inlander melawan kolonialisme. Kapan lagi nyuruh bule bikin kopi, kan. Nah, jadi lahirlah sebuah upaya saya yang nggak diteorikan ya. Bahwa diplomasi itu nggak bisa hanya level pemerintah pusat. Saya orang pertama yang menyatakan itu keliru. Itu old school, gitu. Karena Nation Talks bahasa bukunya Cities Act, gitu. Jadi level atas ngawang-ngawang yang real, konkret, jual, beli UKM, import, export, gitu ya. Pertukaran, pelajar, apanya, itu kota. Maka lahirlah teori baru namanya para diplomasi. Saya punya skill karena sekolahnya di luar. Tapi nggak semua pemimpin daerah level kota punya skill itu. Rezeki harus dijemput. Saya menjemput dengan bahasa Inggris saya, kan. ketemu sana, kesemu sini, dan sebagainya. Tapi bayangkan, sisa kotanya kan karena nggak minat, nggak paham itu, tidak ada perubahan slow. Karena ada satu pintu rezeki namanya diplomasi luar negeri tidak dilakukan karena nggak ada kapasitas. Maka saya sampaikan ke Menteri Luar Negeri, Bu, Keburetno ya, boleh nggak kami punya diploma statusnya di Kemenlu, tapi ditugaskannya di kota. Kebanyakan nggak? Jadi dia statusnya diplomat Kemen, Kemenlu, tapi nganturnya di Bandung supaya saya tugaskan kalau besok ke Singapura jemput oksigen. Kayak kemarin waktu COVID kan, ah, di situ momen para diplomasi at the best-nya, bang. Jadi, the future menurut saya desentralisasi diplomasi itu tidak bisa dihindarkan. Tapi kalau pemerintah pusatnya belum paham para diplomasi ini, saya nggak yakin ini akan jadi kekuatan. Kalau suatu hari saya punya power, pasti para diplomasi mau saya hidupkan maksimal. Terima kasih. Saya baru belajar juga ilmunya. Karena eksistensi saya dalam politik itu tidak matematis. saya itu masuk politik saya buka ya. Karena saya warga negara yang marah. Jadi tidak berteori maaf ya dari mahasiswa akan anu-anu-anu membayang. Enggak. Saya itu warga yang marah. Kalau saya nggak marah saya nggak jadi wali kota gubernur. Apa kemarahan saya? Sederhana lah ya. Saya sebagai arsitek kembali yang pertama. Mendesain ketahuan saya buka aja ya. Ke Cina, ke Timur Tengah. Membaguskan budaya peradaban orang lain. Pulang ke Bandung berantakan banget. Jadi ada kegelisahan gitu kan. Akhirnya apa cara saya melawan kemarahan itu? Saya bikin komunitas itu. Bandung Kreatif City Forum. Yuk ngumpul komunitas kreatif bikin ide nggak diterustui pemerintah. Ya udah kita cari sendiri. Itu cara saya. Maka saya bikin kampung di Bandung ya. Yang saya biarin sendiri diapain supaya berubah blok tempe namanya. Bisa di Google. Blok tempe itu adalah semesta kecil saya. Boleh kesana lah kapan-kapan lah ya. Nah jadi rute masuknya itu tidak formal. Nah puncaknya adalah saya kasih ide ke wali kota yang lama. Ini kolong jembatan jelek tempat jin buang. Anak beneran ini mah ya. Kolong jembatan. Soalnya gelap, sepi, bau ah pokoknya beneran spooky. Jadi jangan-jangan memang beneran ada jin ke sana. Saya kasih desain gratis dari seorang arsitek yang biasa dibayar dolar kibaratnya gitu kan. Nggak diwaro dong. Nggak di waro tuh ya. Nggak di hero kan. Sudah saya bilang ya. Sudah mencintai dengan bikin organisasi. Sudah ngasih desain yang terbaik world class. Karena nggak nyambung frekuensi. Sudah saya rebut aja. Terus gimana? Harus ikut pilkada. Baru belajar politik saya. Oh pilkada. Pintunya apa? Ikut parpol, dicalonkan parpol atau independen. Dulu kami sebagai civil society independen tuh pilihan keren. Independen, menang. Wah gitu. Tapi saya orangnya kayak Descartes. Saya berpikir maka saya saya hitung. Ternyata jarang independen menang. Saya bedah. Kenapa nggak menang? Karena dia keren di pencalonan pas kampanyenya nggak ada orang. Nggak ada struktur sampai RTRW. Cuma keren di medsos aja. Maka saya putuskan saya pakai partai politik. Melamar lah saya ke partai politik. Nggak ada yang mau. Sampai akhirnya saya hopeless. Kebetulan di detik terakhir ada partai PKS ketuanya belum berpasangan. Saya menawarkan diri. Sampai saya tuh menurunkan ambisi saya demi hanya bekerja kan. Saya mau jadi wakil aja. Mang Oded alamat rum ya. Mang Oded aja jadi calon wali kota. Saya wakil. Yang penting saya dikasih kerjaan. Hanya semata-mata idealisme aja ya. Mencari akses kekuasaan untuk bekerja. Pas disurvey hasilnya nggak bagus. Waduh. Mang mohon izin. Gimana kalau saya nomor satu Mang Oded nomor dua. Itu. Ya. Kita survei lagi. Uh hasilnya bagus. Jadi takdir lah. Semua takdir ya. Masuk politiknya takdir nggak sengaja. Saya orang nomor satu juga gara-gara. Kalau nggak ada survei ya mungkin saya nomor dua. Tapi kan sekarang ada the science of politics yaitu teori survei-surveian baru lahir 10 tahun kebelakang ya atau 15 tahun kebelakang. Gara-gara itu kan. Jadi masuklah saya. Kesimpulannya apa? Saya belajar politik itu kayak teori sepeda. Ya belajar aja. Ada angin goyang-goyang. Lama-lama mahir kan langsung jadi road bike kira-kira begitu. Nah jadi dalam teorinya saya banyak belajar tentang anggaran nggak disetujui DPRD. Di demo sampai bingung pernah. Turunkan Ridwan Kamil. Saya baca gara-gara saya mau merevitalisasi sebuah taman kira-kira gitu ya. Setelah beres bagus si pendemo datang lagi minta jadi pengelola tamannya coba. Sebagai makhluk berpikir ya ini orang nge-demo karena saya memperindah kota. Setelah saya di demo dia malah minta mengelola apa yang didemokan kan. Nah saya belajar hal-hal tadi. Jadi kadang-kadang akhirnya saya berkesimpulan saya harus berpapan catur ya dengan cara saya atur-atur orang-orang yang terbaik kan begitu ya. Saya kasih pressure kapan saya kasih porsi saya di depan 100% apa saya enggak. Nah itu saya lakukan itu juga. Yang kedua enggak boleh kagetan jadi pemimpin istilah Pak Harto kan. Nah itu baru pola kedua tadi yang main kartu. Kadang-kadang kan diserang main truf kan udah PD-PD eh dia ternyata 7 angkanya bagus-bagus kartunya kan begitu. Ya udah survival aja. Makanya apa poinnya? Waktu wali kota saya hanya bisa mewujudkan 60% dari yang saya impikan. kenapa? Karena sistem birokrasinya ternyata tidak memadai. Kalau saya dikasih kan saya datang si birokrasinya sudah ada tapi kalau saya bisa dari 0 membentuk birokrasi sendiri the winning team saya bentuk sendiri saya bisa 100% nah di IKN itu katanya begitu akan membentuk birokrasi sendiri the winning team katanya. Jadi kesimpulannya itu kan dua-duanya saya kerjakan tapi 7 tahun jadi pemimpin saya belajar satu politikus papan catur itu saya lakukan tapi dalam antisipasi ketidakpastian saya juga punya cara-cara yang exit plan-nya plan B-nya itu ada. Saya penggema pencinta Bung Karno ya saya juga deklarasi di sini. Kenapa? Karena Bung Karno itu multidimensi juga ya pintornya ya oratornya ya gantengnya ya segala rupa lah ya kira-kira begitu sehingga banyak referensi-referensi. Ada dua pelajaran yang saya ambil dari Bung Karno pelajaran pertama yang nyambung namanya politik arsitektur sebelum saya jawab ya kenapa Bung Karno menciptakan Monas menciptakan Hotel Indonesia menghadirkan Semanggi menghadirkan Gelora Senayan dulu sekarang GBK menghadirkan Istiqlal. Itu adalah cara Bung Karno membuat pede orang Indonesia yang minderan setelah kemerdekaan. Jadi Bung Karno punya rumus mempercepat rasa percaya diri orang Indonesia dengan cara membangun yang super modern pada zamannya itu kan. Nah nasihat kedua Bung Karno yang saya pegang adalah Trisakti satu politik berdaulat dua ekonomi berdikari ketiga kebudayaan yang berkepribadian jadi politik berdaulat itu penting karena dasar dari ekonomi mandiri itu jadi di IKN ini gak bisa dihindari yang namanya membangun relasi dengan pihak-pihak luar tapi harus terukur kenapa menurut interpretasi saya ya kenapa ada penasihat Tony Blair atau pangeran MBZ dan lain sebagainya karena membangun kota itu tidak bisa 100% dengan dana negara dana negara itu hanya sanggup bikin gedung kementerian maaf ya istana negara ngaspal jalannya dan lain sebagainya tapi bandaranya bisa tidak usah APBN misalkan pelabuhannya bisa tidak harus oleh APBN kemudian distrik pariwisatanya CBD kayak SCBD di suatu hari nanti kan kompleks perumahan perumahannya bisa jadi kepentingan adanya investasi asing melengkapi handicap kita yang tidak mungkin 100% peradaban ini dikerjakan oleh APBN kita yang terbatas nah jadi dalam konteks itu kehati-hatian penting karena kan geopolitik internasional kita paham dan gak bisa dihindari saya baca the global trends nya ya Cina pasti nomor satu hanya masalah waktu dalam teori 2045 Indonesia emas aja prediksinya Cina nomor satu sekarang aja PDRB nya juga sudah mulai pelan-pelan kan Cina bisa bikin apa aja bulan aja dibikin di berita terakhir kan bikin struktur magnet matahari yang kecil yang tiga kali lebih panas bisa dibikin jadi saya paham gak bisa menafikan orang luar karena kita kayak bertetangga di komplek gitu kan sibuk sendiri gak ngundang orang-orang kiri kanan tapi juga harus hati-hati nah jadi poin saya mohon maaf ya jangan sampai berita nanti ada investasi dari mana-mana menghabiskan porsi berita yang sebenarnya gitu pasti Cina akan datang dalam politik luar negerinya tapi jangan dipelintir ya seolah-olah akan sekarang ramainya begitu ya katanya ini bikinan Cina lah apalah-apalah hidup itu kan harus wajar-wajar aja kita butuh tetangga kita tapi jangan terlihat kita didominasi oleh tetangga kita sebenarnya kan begitu nah jadi makanya saya itu politik tengah saya itu orangnya gak terlalu kekiri karena Pak D saya dulu pernah dibunuh PKI saya buka cerita ya jadi luka di keluarga kami sangat dalam saya juga tidak akan terlalu ke kanan karena dulu pesantin saya ditutup oleh hilafah DITI ya disuruh bergabung kakek saya tapi kakek saya gak mau mendingan kita hijrah aja dan di jaman Belanda kakek saya dipenjara dua kali karena bertempur lawan Belanda Pak Desa yang lain juga gugur di Bandung jadi orang kaya saya nasihat kakek saya adalah bela negara kamu harus di tengah maka bisa dilihat lah dari ucapan saya gestur saya yang kadang-kadang jadi multi tafsir ya saya ngobrol dengan agak kanan dikit uh disebutkan karena orang yang lihatnya dari kiri oh kamu kanan ternyata pada saat saya lagi di tengah agak nyarong kiri kata orang kanan kamu kiri banget karena ngeliatnya dari kanan itu risiko politik tengah itu jadi saya deklarasi saya ini politik tengah dan bagi saya Pancasila itu politik tengah merangkul perbedaan keragaman kan menjadi kompromi tadi nah kompromi itulah yang didapat bahwa kita membangun IKN tidak bisa semerta-merta seratus persen dengan resources kita saja yang tidak realistis kan tapi juga tidak boleh berlebihan sehingga politik berdaulat Bung Karno tidak hadir kalau terlihat dominasi dari luar jadi siapapun nanti kepala IKN harus pintar-pintar nih kan ngatur siapa dapat apa gimana supaya simbol-simbol negara jangan tersentuh oleh hal-hal yang sifatnya asing terima kasih